Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama Divi Channel Seperti biasa, kali ini saya akan Membagikan tutorial-tutorial Seputar desktop, tablet, maupun Android Untuk video kali ini, saya akan Membagikan tutorial Tentang bagaimana cara Mempercepat Atau mengatasi komputer Maupun laptop Yang lambatnya luar biasa Jadi laptop-laptop Ataupun komputer yang lemot Nah, kategori lemot Di sini, maksud saya itu laptop Yang memiliki spesifikasi Standar Ataupun tinggi, tetapi Kinerjanya itu sangat lambat Teman-teman ya Jadi, teman-teman saya sepedakan dulu Ada laptop yang memang Spesifikasinya sangat rendah Nah, itu kalau dia memang lambat Kinerjanya itu tidak masalah teman-teman Tapi kalau laptop kita Spesifikasinya tinggi Tetapi kinerjanya itu Lambat ya Kita bisa melakukan Cara-cara ini Untuk mempercepat kinerjanya Oke, caranya seperti apa Langsung saja kita ke video tutorialnya Let's go Baik, yang pertama Kita harus menghapus File sampah Yang sudah tidak digunakan Di dalam PC maupun laptop kita Teman-teman Nah, file sampah itu Berupa chat ya teman-teman ya Cara menghapusnya itu Kita langsung saja Masuk ke Star Oh, sorry Di sini saya mencontohkannya itu Menggunakan Windows 7 ya teman-teman ya Sebenarnya untuk Semua Windows itu sama Caranya Hanya saja mungkin Menunya yang agak berbeda ya Tapi nanti Lokasi dari file-file itu Itu tetap sama Jadi teman-teman bisa ikutin Mungkin kalau di Windows saya Setaranya dari sini ya Kalau Windows 7 ya Nah, nanti teman-teman bisa Teman-teman bisa menyesuaikan Dimana posisinya Ya, kita masuk ke Start My Computer Kemudian Kita masuk ke Local List C Nah, di sini kita cari Folder Windows Kemudian kita cari Software Distribution Nah, kita ketik saja Grup S Nah, ini Software Distribution Kemudian kita cari Folder Download Oke Biasanya Untuk Teman-teman ya Isi teman-teman yang Lama Gak dibersihkan Biasanya di sini Akan muncul Banyak folder Teman-teman Folder-folder Atau file Sampahnya Nah, nanti Kalau di Computer Atau visi Teman-teman itu Banyak folder Folder maupun File-nya Silahkan teman-teman Hapus semua Cara hapusnya Silahkan Ctrl A Dan Delete Ya, seperti biasa Teman-teman ya Pokoknya di sini Kalau bisa kosong Teman-teman Oke Kalau di folder ini Sudah kosong Kita masuk ke Cara yang kedua Kita klik Start Kemudian Kita tulis Run Teman-teman Oke, kita enter Atau Bisa dengan Carakan Tombol Windows Yang ada di keyboard Plus R Nah, itu sama saja Teman-teman ya Oke Di sini Kita masukkan Perintah yang pertama Yaitu Ketik Teman-teman ya Kita enter Nah, seperti ini Teman-teman Di sini itu Banyak sekali Folder dan file Ada 42 Nah, ini Kita hapus Semua teman-teman Karena ini adalah Berkeberkas Sampah yang ada Di komputer kita Yang membuat Komputer kita itu Menjadi lambat ya Teman-teman ya Oke Selanjutnya kita delete semua Control A Kemudian tekan delete Oke, kita yes Kita klik continue Oke, seperti ini teman-teman ya Oke, kalau sudah selesai Kita tutup Kemudian kita tekan Bandara R lagi Atau run Kita masuk Perintah yang ketiga Kita tulis Persen Tem Persen lagi teman-teman Kemudian kita klik enter Nah, ini Banyak juga nih teman-teman Nah, ini ada 272 item Nah, inilah yang membuat Komputer kita itu Menjadi lambat Kita delete Control A Tekan delete di keyboard Oke, yes Nah, jadi Pada saat men-delete Biasanya itu ada Beberapa file Atau Folder yang Tidak bisa dihapus Teman-teman Jadi, kalau yang Tidak bisa dihapus Seperti ini Kita skip saja Karena Kemungkinan File ini masih berguna Untuk Windows kita Teman-teman Oke, kita skip Untuk melanjutkan Nah, ini Foldernya MSD ini Mungkin bisa dihapus Kita klik Continue Nah, terhapus Nah, jadi Satu file ini Tidak bisa dihapus Ini tidak apa-apa Ini tidak ada masalah Kita tutup Kita masuk Perintah yang Keempat Caranya sama Bendera R Kemudian Tuliskan Prefetch Teman-teman Prefetch Oke Enter Oke, kita klik Continue Nah, ini ada 133 item Kita delete ya Ctrl A Klik kanan delete Juga bisa Kita yes Nah, ini sudah terhapus Nah, kalau Perintah-perintah itu Sudah kita Lakukan tadi Sekarang kita Masuk ke Perintah Finishingnya Teman-teman Ya, perintah akhirnya Kita masuk ke Local disk C Ya Komputer Local disk C Klik kanan Klik kanan Kemudian Properties Nah, disini Teman-teman Pilih Disk Cleanup Oke, kita tunggu Proses Kalkulasinya Oke Setelah muncul Kotak dialog Seperti ini Teman-teman Nah Kita Checklist Semua Ya Yang ada Di samping ini Kita checklist Semua Oke Kemudian Kita pilih Cleanup System File Nah, kita tunggu Prosesnya Sebentar Nah, muncul Lagi Kotak dialog Untuk Cleanup Ya Sorry Mana tadi Teman-teman Nah, ini ya Kita Checklist Lagi Kita Checklist Checkbox Ini Teman-teman Semua Ya Oke Kemudian Kita Klik Oke Delete File Nah, ini kita Delete Saja Teman-teman Ya Karena ini Tidak Berbahaya Untuk PC Maupun Laptor Kita Kita Tunggu Proses Untuk Penghapusannya Oke Oke Teman-teman Sampai Disini Kita Sudah Selesai Melakukan Penghapusan File-file Sampah Maupun Check Ya Yang Ada Jadi Teman-teman Bisa Lakukan Proses Ini Misalkan Sebulan Sekali Atau Berapa Bulan Sekali Ya Teman-teman Agar PC Maupun Laptop Kita Itu Generjanya Lebih Cepat Teman-teman Teman-teman Coba Lakukan Langkah Ini Supaya PC Maupun Laptop Teman-teman Lebih Cepat Kalau Misalkan Masih Tetap Lambat Juga Teman-teman Teman-teman Bisa Mengurangi File-file Program Dari Aplikasi Yang Tidak Begitu Diperlukan Mempertimbangkan Mungkin Spesifikasi Laptop Maupun Komputer Teman-teman Yang Masih Standar Maupun Rendah Biasanya Tapi Kalau Sofeknya Tinggi Terus Lemot Nah Cara Ini Patut Teman-teman Coba Oke Teman-teman Sekian Video Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Selamat Berjumpa Di Video Selanjutnya